Sore-sore masak gulai jengkol Halo guys, Assalamualaikum Aku tuh kesel banget ya Ini tuh jengkol yang aku beli kemarin Sebagian pada busuk Gara-gara aku diemin aja di dalam plastik gak aku keluarin Emang bener ya, males itu jangan dipelihara Mending pelihara kambing Enak disate Ngomong-ngomong, jengkol yang sebagian udah busuk ini Bakalan aku masak gulai Atau aku masak santen Aku siapin dulu panci, aku isi air, aku hidupin api Setelah itu, aku gak lanjut berbahan Tapi aku mau keluarin ini belanjaan Yang dibeli sama suami di pasar tadi Gak lama kemudian, airnya melekutuk-melekutuk Ya sudah, aku masukin aja jengkolnya tadi Itu tadi aku tambahin daun salam Katanya sih, biar gak terlalu bau jengkolnya Tapi gak tau ya Coba, kalian ada gak tips Biar itu jengkolnya gak terlalu bau? Tulislah di kolom komentar Nah ini lanjut, aku mau serok-serok kayak menggeprek aku tadi siang Kelihatan gak sih, kalau itu tuh pedes banget Cobeknya tadi aku cuci Terus lanjut, aku pake buat gebuk-gebuk jengkol Sebenernya si jengkol ini tuh gak bersalah Tapi emang gini, proses masaknya Harus di gebuk-gebuk jengkolnya Untuk mendampin jengkol, kali ini aku tambahin sama tahu kuning Aku liat-liat, kayaknya mereka serasi sih Buat dicampurin Ngomong-ngomong, cobeknya aku cuci lagi Terus aku pake buat ngalusin bumbu Ada bawang merah-bawang putih, kunyit jahe, dan juga cabai Terus aku tambahin juga ketumbar Udah deh, tinggal diulek-ulek pake tangan berotot kalian Sebenernya capek ngulek pake tangan kayak gini Tapi kata suami, aku lebih cantik Kalau lagi ngulek gini Tapi kayaknya suami lagi bohong deh Ngomong-ngomong, ini wajah glowing udah nengkrenk di atas kompor Haduh, yang satunya glowing banget Yang satunya cemong banget Gak tau deh gimana cara bersihinnya Ini minyaknya udah kepanasan Langsung aja aku masukin bumbu alusnya tadi Udah ada serai dan juga lengkuas geprek Dioseng-oseng-oseng dengan penuh keikhlasan Dan juga tanggung jawab Terus tambahin juga gula merah Kalian mau ganti pake gula putih juga boleh Oseng-oseng lagi Sampai bumbunya mateng Setelah itu aku tambahin air dikit aja Nah, liat cuman mancerit Ini tuh biar bumbunya gak gosong aja sih Baru deh setelah itu Kita masukin tahu dan juga jengkol yang udah benjut-benjut Kita aduk-aduk-aduk-aduk Ratain semua bumbunya Masukin juga daun salam dan juga daun jeruk Aduk-aduk lagi Prosesnya baru sampe sini aja Aromanya udah ambreng-ambreng Udah kebayang dong Nanti kamar mandinya bakal kayak gimana Aduh, itu pikir belakangan lah Yang penting sekarang aku lanjut masak dulu Oh, yang ngomong-ngomong itu tadi Sayurnya udah aku tambahin garam Dan juga penyedap rasa ya Dan sekarang Sambil nungguin bumbunya meresap Aku mau beres-beresin nih mejanya Biar enak dipandang Dan juga biar gak ada lalat-lalat Pusing aku tuh sama lalat Kenapa sih? Ganggu banget Kita lanjut ke jengkol Setelah aku rasa bumbunya udah meresap Aku tambahin air lagi Baru deh aku masukin santan instan Tadi tuh aku lupa banget Buat beli santan di pasar Untungnya di rumah itu masih ada santan instan Yaudah aku pake aja Nah setelah ini sayurnya bakalan aku masak Sampai santannya ini beneran Belekutuk-belekutuk Mateng kayak gini Seneng banget sayurnya udah mateng Ya sudah Kalau gitu aku mau lanjut Buat petik-petikin daun bayam Lupa aku dari tadi Bukannya petik-petikin daun bayam Ini tadi tuh aku kaget banget ya Suami tuh dari pasar Kok bayamnya ada dua ikat Padahal aku nitipnya satu ikat aja Ternyata sama abang penjualnya Ditambahin satu ikat Kadang aku tuh gak enak ya Kalau beli-beli kayak gini Terus ditambah-tambahin sama abangnya Tapi terus aku berpikir positif aja Oh iya Gapapa Kalau abangnya ngasih gini kan Jadi ladang pahala buat abangnya BTW in the busway Ini aku gercep banget ya Udah nyiduk-nyiduk nasi Nyiduk-nyiduk sayur Wah Kayaknya udah lapar banget nih Tak cuil juga Ayam geprek tadi siang Biar makin pedes Bayam rebusnya jangan lupa Dan ini makanannya udah ada di depan mata aku Jangan lupa berdoa sebelum makan Rasanya seneng banget bisa masak-masak lagi Ya walaupun masakan aku tuh gak seberapa enak Tapi gak tau kenapa aku tuh bisa kangen sendiri gitu Sama masakan aku Terutama masakan-masakan pedes Asal kalian tau Ini tuh santan jengkolnya pedes banget Kalau diliat dari penampakannya Kayaknya gak pedes ya Kalian ketipu Itu pedes banget Dan aku ucapkan Alhamdulillah untuk makanan hari ini Kalau gitu ya sudah guys Sampai disini dulu video aku hari ini ya Makasih udah nonton Dan sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye-bye Aduh ini aku jadi lapar deh Yaudah deh aku mau makan deh Kalau gitu